Kepala bidang sumber daya kesehatan, Dinas Kesehatan Merauke, Eduardus Tumanggor mengatakan, persoalan kosmetik tanpa izin edar hingga kosmetika berbahaya sudah berlangsung selama 15 tahun. Dirinya mencurigai masuknya bahan farmasi berbahaya ini berasal dari sumber yang sama, cuma pengedar barangnya yang selalu berbeda. Eduardus mengimbau agar pedagang atau pemasok kosmetika di Merauke untuk berlaku jujur, karena peredaran barang berbahaya ini sangat merugikan dan dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Warga Merauke diminta untuk ikut mengawasi peredaran kosmetika dengan tidak menggunakan kosmetika yang tidak jelas, baik merek atau kemasan serta tanpa mencantumkan kandungan bahannya. Persoalan ini, kosmetik ini bukan barang baru. Bagi kita di Kabupaten Merauke tahun ini, ini sudah terdapat dari tahun-tahun 10 tahun, 15 tahun yang baru sampai sekarang. Dan seperti Ibu Salora sampaikan bahwa walaupun ini pelaku usahanya berbeda, tetapi kami bisa meyakini bahwa jaringannya masih yang sama. Dan selalu ketika ada temuan, selalu ketika diinterogasi jawabannya, ini barang kami dapat melalui kapal putih dari daerah Sulawesi. Nah, pertanyaannya ketika kami ingin telusuri lagi pelaku usaha tersebut, walaupun berganti-ganti yang ditemukan, pelaku usaha ini tidak pernah malu jujur. Artinya apa? Sebenarnya kalau dari segi aturan, mereka sebenarnya sudah tahu. Melalui informasi dari Bukaloka sampaikan, lewat media sosial, dan lain-lain. Mereka sudah tahu. Tetapi memang kami menganggap bahwa pelaku-pelaku usaha ini memang sengaja. Selain itu, warga dapat mencari informasi lebih terhadap kosmetika yang digunakannya dengan mengakses BPOM Mobile. Warga Merauke diminta mulai sekarang untuk waspada dan memiliki prinsip lebih baik melakukan pencegahan daripada harus mengobati, terutama dampak dari pemakaian kosmetik ilegal tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Terima kasih telah menonton!